Ketua KPK non-aktif, Abraham Samad, diperiksa barai skrim selama lebih dari 5 jam. Samad menilai kasusnya masuk dalam ranah etika internal. Samad keluar dari gedung barai skrim didampingi tim kuasa hukum. Ini merupakan pemeriksaan pertama Samad sebagai tersangka penyalahgunaan memenang sebagai Ketua KPK 2014 lalu. Abraham Samad menjelaskan pemeriksaan dirinya hari ini terkait pertemuannya dengan Joko Widodo di Yogyakarta menjelang pilpres yang hanya kebetulan. Sedangkan dengan politisi PDIP Hasto Kristianto masuk dalam ranah etika. Samad mengatakan pimpinan KPK telah menyampaikan surat terkait penyalahgunaan wewenang ini. Samad dan tim kuasa hukumnya masih akan menunggu tindak lanjut penyidik setelah pemeriksaan hari ini. Saya menganggap ini adalah sebuah rekayasa dan saya menganggap kasus yang menimpa saya ini adalah bagian kriminalisasi tapi sebagai warga negara yang baik saya harus mematuhi pemeriksaan itu harus patut dengan pagi lain ini sehingga hari ini saya datang.